Proses Sintesis Protein 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 DNA anti-sense dan MNNA berteman DNA sense dilupakan Setelah beberapa waktu bersama DNA anti-sense menyadari ada satu sikap Dari MNNA yang tidak bisa ia toleransi Akhirnya mereka saling menguruskan untuk berpisah MNNA pergi meninggalkan DNA anti-sense Dan pertemanan mereka berakhir sampai disini Adil Setelah berpisah dengan MNNA DNA anti-sense berlari Yang pertama DNA sense Dan tanpa berpikir panjang DNA anti-sense menemui DNA sense Untuk meminta maaf atas kesalahannya Akhirnya mereka pun baikkan dan bersatu Kembali Selanjutnya adalah tahap transklasi Tahap transklasi merupakan proses pelepasan Antara DNA dan asam aminom Tahap transklasi terjadi di sitoplasma Di sisi lain terlihat barisan MNNA yang membentuk satu rantai panjang Barisan MNNA ini terdiri dari para kodon Tampaknya para kodon ini sangat segi dan kesepian akibat terpisahannya dengan DNA anti-sense Biposong kecil yang melihat kejadian tersebut Segera menghampiri kodon star yaitu AUG Biposong besar dan EPA untuk menghitung kodon star AUG Biposong besar dan EPA untuk menghitung kodon star Biposong besar memenangkan tempatnya ke AUG yaitu TAC Biposong besar dan Kodon star Biposong kecil dan AUG membentuk sebuah kenangan Yang mereka kenal dengan meteor Kemudian Biposong kecil EPA dan Biposong besar Biposong besar dan Biposong besar Biposong besar untuk menghitung kodon lainnya yang sedang segi yaitu UAA Kodon UAA memiliki pasangan kodon Yaitu AAT Pertemanan UAA dan AAT membentuk sebuah kenangan yang disebut Leusin Kemudian Biposong kecil EPA dan Biposong besar berpindah tempat Mereka menghibur kodon GJU yang sedang sedih Kodon GJU dikenalkan dengan pasangannya yaitu CGA Pertemanan mereka membentuk sebuah kenangan yang dikenal dengan ALANIN Selanjutnya Biposong kecil EPA dan Biposong besar berpindah tempat ke kodon UAAU Kodon UAAU dikenalkan dengan kodon ATA Pertemanan mereka membentuk Leusin Selanjutnya Biposong kecil EPA dan Biposong besar berpindah tempat Menghibur kodon CAU Kodon CAU dulu dikenalkan dengan kodon GTA Kodon CAU dan kodon GTA membentuk satu kenangan yang disebut dengan G-SIDIN Selanjutnya Biposong kecil EPA dan Biposong besar berpindah ke kodon UAAU Kodon UAAU dikenalkan oleh kodon ATC Kodon UAAU berpasangan dengan kodon ATC membentuk sebuah kenangan yang disebut dengan stop Hasil kenangan parah kodon biasa kita kenal dengan tebutan asam amino Inilah asam amino yang telah dihasilkan dari proses sintesis protein Yaitu metionin, leusin, alanin, tirosin, sistidin, dan stop Sekian proses sintesis protein dari kelas 12.41 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!